Pemirsa dua mobil penumpang terlibat kecelakaan lalu lintas di Kampung Lenggabies, Aceh Tengah pada minggu malam 1 Desember 2024. Insiden tragis tersebut melibatkan dua mobil Peter yang bertabrakan sekitar pukul 8 lebih 21 menit waktu Indonesia Barak malam hari. Menurut keterangan saksi Mata Nora, kendaraan yang datang dari arah Angkup ditumpangi oleh dua orang dewasa dan satu orang balita. Sementara itu kendaraan yang datang dari arah Takingon mengangkut sekitar enam penumpang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Jurnalis Tribun Kayu Rekan Al-Gamah Teara yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Al-Gamah Teara, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda Rekan. Baik, terima kasih Rekan Mertina, Tribunors, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Kampung Lenggabies, Kabupaten Aceh Tengah yang terjadi sekitar pukul 20 WIB malam tadi. Insiden ini melibatkan dua mobil minibus penumpang yang bertabrakan akibat kehilangan kendali. Menurut keterangan dari Kasat Lantas Polresa Aceh Tengah, akhir harsah melalui Kanegakun Sat Lantas Polresa Aceh Tengah, Aibda Tuntuna mengatakan bahwa kecelakaan berawal dari mobil yang datang dari arah Angkup dengan sembilan penumpang, kemudian mobil tersebut mengaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sementara mobil dari arah Takengon yang membawa lima orang penumpang melaju dengan kecepatan sedang. Kecelakaan ditenggarai disebabkan oleh kondisi jalan yang memang berkelok dan bergelombang, yang membuat mobil dari arah Angkup dengan kecepatan yang cukup kencang, kemudian kehilangan kendali dan memasuki jalur lawan. Tabrakan pun tak terhindari, sehingga mobil pun mengalami ringsek yang cukup parah. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tujuh penumpang dari kedua kendaraan mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tiga penumpang dari mobil arah Takengon dilarikan ke rumah sakit dengan luka yang sedikit lebih parah. Sementara itu, empat penumpang dari mobil Angkup mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Untuk diketahui bahwa penumpang yang datang dari arah Takengon merupakan keluarga yang berisikan lima orang penumpang, di mana terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Nah, untuk korban sendiri memang sedang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, yaitu di kampung Rusip Antara. Kemudian korban menuju arah Rusip Antara dalam keadaan normal. Sementara kendaraan yang datang dari arah Angkup sebelumnya melaju dengan kecepatan yang cukup kencang. Nah, pada saat ini proses tengah pun telah berada di lokasi untuk melakukan OTKP dan melihat kondisi mobil yang saat ini masih berada di lokasi. Saat ini pihak Polres Aceh Tengah pun tengah melakukan pengamanan terhadap dua kendaraan yang saat ini tidak dapat dikendarai lagi. Akhirnya Polres Aceh Tengah pun harus mengangkut kedua kendaraan tersebut dengan menggunakan mobil direct untuk dapat dibawa ke Polres Aceh Tengah. Lebih lanjut, kandidat kum saat lantas Polres Aceh Tengah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Mengingat saat di jalan lengah sendiri memang sering terjadi kecelakaan pasalnya dengan kondisi jalan yang berkelok ditambah dengan tanjakan dan menurun di kondisi jalan tersebut sehingga rawan terjadi kecelakaan. Mungkin demikian Rekan Yustinan. Terima kasih. Rekan Algamah, Teara Jurnalis Tribun Kayu atau selaporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.